Pengamat hukum Abdul Fikar Hajar mengatakan keterangan istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati terkait pelecehan seksual, tak ada nilainya di mata hukum. Abdul Fikar mengungkapkan hal tersebut berdasarkan sudut penegakan hukum. Abdul Fikar menilai Putri Chandrawati sedang membuat pencitraan. Dikutip dari tribunews.com, Abdul Fikar menyebut hakim pun tak akan memperhatikan hal itu. Fikar pun berharap pembelaan PC tersebut tak boleh mempengaruhi penilaian hakim. Menurut Fikar, pernyataan PC bisa jadi alat pembelaan. Fikar menuturkan, seorang tersangka sah saja membela diri dan memberikan alasan. Namun demikian, Fikar menilai keterangan PC atas pelecehan seksual tak didukung bukti kuat. Menurutnya, dari sudut pencitraan, pemberitaan di luar bisa berhasil. Lain-lainnya di mata hukum tak ada nilainya selama tak didukung alat bukti lain. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, telah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Baris Krimpolri pada Jumat 26 Agustus lalu. Putri Chandrawati diperiksa selama 14 jam mulai Jumat pukul 11 hingga Sabtu 27 Agustus pukul 1 lebih 14 di hari. Putri bersih keras mengaku jadi korban pelecehan seksual dan membantah terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap BK Dirje. Kuasa hukum keluarga Verdi Sambo, Arman Hanis, mengatakan hal tersebut tercantum dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, Putri Chandrawati membantah pasal yang disangkakan padanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!